Hi everybody, welcome back again to Mahir Bahasa Selamat datang lagi di Youtube channel Mahir Bahasa Dan buat kalian yang baru pertama kali visit di Youtube channel ini Youtube channel ini membahas seputar tentang pembelajaran bahasa Inggris Dan info tentang kampung Inggris pare Langsung saja kita akan membahas video terbaru Well, di video kali ini aku akan membahas tentang Kenapa sampai sekarang kita gak bisa dan gak lancar ngomong bahasa Inggris Walaupun sudah pernah belajar bahasa Inggris Guys, memang gak bisa kita pungkiri ya Kalau kita gak lancar dan gak bisa ngomong bahasa Inggris Padahal kita sudah belajar bahasa Inggris Mulai dari S, D, S, M, P, S, M, A, even kuliah Ada yang belajar bahasa Inggris juga Tetapi pertanyaannya adalah Kenapa sampai sekarang kok masih gak bisa ngomong bahasa Inggris? Nah, aneh kan? Padahal udah belajar lama Kenapa sampai sekarang kok tetap gak bisa? Ternyata ada beberapa penyebab kenapa kita gak bisa dan gak lancar ngomong bahasa Inggris sampai sekarang Well, aku ngasih disclaimer dulu kepada kalian Kita gak usah nyalain siapapun Menyalahkan curriculum, menyalahkan guru, menyalahkan siapapun Ya, kita belajar untuk menyalahkan diri sendiri dulu Ya, sebelum kita melihat penyebab dari luar Kita lihat dulu penyebab dari dalam Oke, jadi yang akan aku bahas disini adalah Penyebab dari dalam diri kita dulu Oke Hi guys, and I discovered six things, six reasons Alasan yang pertama, the first reason You don't practice Right, kamu gak praktek Yes Dan itu sudah tidak bisa kita pungkiri lagi Kalau kita cuma belajar doang dan kita gak mau praktek Nah, sedangkan bahasa adalah alat komunikasi Maka cara mempraktekannya ya ngomong Nah, yang jadi masalah diri kita adalah selama ini kita gak mau praktek ngomong Sedangkan kamu tahulah bahasa yang itu akan berkembang ketika kita gunakan untuk ngomong Maka, sudah bisa dipastikan alasan terbesar sebenarnya kita gak praktek Okay, second reason Alasan yang kedua adalah You don't have a target and goal to learn English, right? Alasan yang kedua adalah Kamu gak punya target dan gak punya tujuan dalam belajar bahasa Inggris Ini sama seperti video yang aku sampaikan sebelumnya Selain saya told you in the video before Seperti yang aku bilang di video sebelumnya So, penyebab kita males belajar bahasa Inggris Dan kalau kalian belum tonton Tonton aja di link di atas ini, oke? Nah, ini bahaya banget ya gengs Kalau kamu gak punya target dan gak punya tujuan untuk belajar bahasa Inggris Ya, nanti kamu ngawang Akhirnya kamu gak serius Akhirnya kamu gak bener-bener dalam belajar bahasa Inggris Ya, males-malesan dan akhirnya Wow Gak bisa ngomong bahasa Inggris Maka, saran aku buatlah target dan tujuan Targetnya seberapa lama kamu pengen bisa ngomong bahasa Inggris Dan tujuannya untuk apa Kamu belajar bahasa Inggris Biar kamu jauh lebih semangat untuk belajar bahasa Inggris Third reason Reason number 3 Atau alasan number 3 You are not serious to learn English Right? Kamu gak serius belajar bahasa Inggris Ya, ini sudah menjadi makanan umum buat kita Kita bener-bener gak serius dalam belajar bahasa Inggris Bayangin guys, kamu pengen banget bisa ngomong bahasa Inggris Tapi kamu sendiri gak serius dalam belajar bahasa Inggris Ya, masuk kelas ya Masuk kelas aja Belajar ya seadanya Suruh temen yang ngerjain Giliran suruh praktek gak mau Tapi dalam diri kamu Kamu pengen banget bisa ngomong bahasa Inggris Aneh kan? Ya, itulah diri kita gengs Terlalu banyak berharap dan berhayat Dan gak tak-tak Cuman umdo doang Oke? Cuman pengen doang Ya, sudah bisa dipastikan Kalau kita hanya pengen doang Dan kita gak serius Kita pasti gak akan bisa Oke? Jadi kamu harus serius Alasan nomor 4 You want to be able to speak English But you don't want to study English Right? Kamu pengen bisa ngomong bahasa Inggris Tapi gak mau belajar Wih, banyak banget orang-orang kayak gini Pengen ngomong bisa bahasa Inggris Biar lancar bahasa Inggrisnya Pengen sekolah di luar negri Tapi suruh belajar Gak mau Dan ini menjadi masalah terbesar Buat kita sendiri Menurutku alasan paling kocak Alasan paling lucu Ya, tapi ya ada orang-orang seperti ini Kalau kamu pengen bisa sesuatu Ya, kamu harus belajar Oke? Pelajar di bahasa Inggris Alasan yang kelima You are not commitment to learn English Right? Kamu gak komitmen dalam belajar bahasa Inggris Terbukti Uang saya saja yang guru bahasa Inggris Itu sering lupa Vocabulary-nya Sering lupa Cara ngomongnya Kalau udah lama gak praktek Kayak kemarin pandemic Sehingga kemudian kita harus Berhenti bang aja Ya, kayak gitu lah gengs Maka saran aku Dia harus commitment Sekarang belajar Besok belajar Besoknya lagi harus belajar Biar gak lupa Kata orang-orang itu Bahasa ibarat pisau Semakin diasah Semakin tajam dia Kalau gak diasah Ya tumpul Oke gengs Oke harus commitment Continuously Lakukan berulang-ulang Dan harus ada hasilnya Oke Ujungnya harus ada hasilnya Bercuma kalau kamu melakukan berulang-ulang Tapi gak ada hasilnya Harus ada hasilnya Ini telah kekurangnya dalam commitment Alasan yang terakhir Alasan nomor 6 Yaitu Kamu gak punya guru Atau gak punya mentor Untuk ngajarin kamu Belajar bahasa Inggris Dan ini penting banget gengs Sebenarnya bisa sih Kita belajar otodidak Cuman kalau kita punya guru Atau punya mentor Yang bisa ngajarin kita Itu akan jauh lebih mudah Dalam belajar bahasa Inggris So saran aku Carilah guru Ataupun mentor Dalam belajar bahasa Inggris Biar Cepat bisa bahasa Inggris Oke Gitu aja gengs Dan itu terbukti Seperti aku sendiri Aku cepat bisa Karena punya guru dulu Dan punya mentor Yang ngajarin aku Bahasa Inggris Oke Gitu aja Semoga bermanfaat gengs Kalau kamu merasa video ini Bermanfaat untuk kamu Dan teman-teman kamu Silahkan subscribe video ini Dan share kepada orang-orang Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu di video selanjutnya